Oke, saya ulangi, karena sekaligus saya rekam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita bicara mengenai inovasi, biasanya kita berpikir inovasi itu berarti inovasi atas produk, melakukan sesuatu untuk memperbaiki suatu produk, melakukan sesuatu untuk memperbahori suatu produk. Tapi ternyata tidak hanya itu. Inovasi itu juga bisa berupa inovasi pada proses, misalkan proses pengadaan barang, proses produksi, proses distribusi. Nah, itu yang akan kita coba lihat. Bahannya, kita gunakan bahan dari TOR 2017, seperti bab-bab yang lain sebelumnya, kemudian kita gunakan chapter 5. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk operasi, ada yang namanya input, ada yang namanya output, dan di tengah-tengahnya ada proses, dan ada juga bahan-bahan buangan. Misalkan suatu mobil, itu inputnya berupa besi, karet, kaca, termasuk juga manusia, orang-orang yang mengerjakan pembuatan mobilnya, keahliannya, energi listrik, energi bensin, kemudian prosesnya, itu ada proses pengelasan, pengecatan, perakitan, dan ada bahan-bahan buangannya. Misalkan panas yang timbul dari las, atau bahan yang tidak terpakai dan terbuang. Hasilnya, outputnya berupa mobil, outputnya juga bisa berupa gaji. Di sini kita melihat bahwa ternyata peran seorang manajer operasi itu bukan sekedar membuat barang, memproduksi barang, tapi ternyata panjang, kaitannya. Mulai dari melihat kondisi persaingan, relationship with competitors. Apakah pesaing itu memberikan harga yang lebih murah atau lebih unik, dan kita ingin memposisikan seperti apa. Kemudian tujian proses produksi kita apa, apakah membuat barang yang murah, sehingga harus efisien prosesnya, ataukah membuat barang yang cepat berubah mengikuti tren, dan seterusnya. Nah, dari situ maka muncul strategi operasinya. Strategi operasi itu dimulai dari desain produknya, desain prosesnya, kemudian ada perencanaan, ada pengontrolan, memonitor proses produksi, dan ada perbaikan, dan di sini hasil akhirnya adalah outputnya. Ini ada beberapa contoh inovasi, inovasi atas produk dan sistem produksi. Di paling kiri ini ada gambar tradisional mengenai cara membuat tempat untuk perkakas. Kemudian tempat perkakas ini dibuat, kemudian dirakit menggunakan begitu banyak bahan baku, ada skrup, ada bau, dan seterusnya. Karena ini ternyata butuh waktu yang lama, dan bahan baku yang cukup banyak. Harus dirakit satu-satu, banyak yang perlu di skrup, lantas ada penyerderhanaan. Cukup bagian bawah ini, satu bagian, tidak perlu di skrup, di bawah, dan seterusnya. Ternyata bisa juga disederhanakan lagi menjadi gambar yang di kanan ini. Ini paling sederhana, paling irit bahan baku, dan paling mudah untuk dirakit. Nah, ini contoh inovasi proses, proses produksi, termasuk inovasi bahan baku yang digunakan. Nah, ketika kita mendesain proses, ternyata ada empat hal yang harus kita perhatikan. Ada teknologi yang akan digunakan seperti apa, kemudian penugasan, job design itu akan seperti apa, nah, ini diatur aliran kerjanya. Dan nanti juga ada network design menyangkut masalah pengambilan barang dari supplier, kemudian pengiriman, dan seterusnya. Itu masuk network design, semuanya itu saling berinteraksi dan harus diatur sehingga alirannya lebih mudah, lebih lancar. Ini gambar mengenai tipe-tipe industri, karena proses produksi dalam setiap industri itu akan beda. Ada yang namanya job shop sama flow shop, ini ke atas, ini berarti dia tingkat kurumitannya lebih, karena produk-produknya sangat unik, setiap produk mungkin bisa jadi berbeda atau variasi produknya banyak sekali. Kalau ke bawah, ini variasi produknya sedikit, sehingga dia proses produksinya sederhana, tapi sepatnya massal. Seperti halnya di sini, yang ke kanan ini, ini custom, custom ini produknya itu sangat banyak variasinya, misalkan kacamata. Kacamata itu setiap orang kan harus disesuaikan dengan plus minusnya, ukuran kekurangan matanya seberapa, min berapa, plus berapa, ada silinder atau tidak, kemudian ada bingkainya seperti apa, maka kostumisasi atau variasinya itu banyak sekali disesuaikan dengan setiap orang, pengerjaannya di job shop. Job shop itu tingkat kompleksitas prosesnya tinggi. Kemudian semakin ke kanan, variasi produknya semakin sedikit. Yang paling kanan ini misalkan membuat kripek kentang. Kripek kentang itu produknya ya hanya itu saja, bahannya hanya kentang, prosesnya ya dipotong, di oven, di packaging, walaupun rasanya bisa beda-beda. Sepanjang akses X dan Y ini akan ada berbagai jenis produk untuk produk aerospace atau roket dan sebagainya itu sangat khas setiap ada pengiriman roket ke luar angkasa, maka isinya juga beda-beda, ada satelit, ada satelit pun juga macam-macam jenisnya, maka ini kustomis. Ke bawah ini pembuatan besi itu sifatnya barang komoditas, masal, sehingga prosesnya sangat standar. Nah kita perlu tahu ini untuk melihat, kira-kira inovasi yang bisa dilakukan itu pada proses yang mana, dan kira-kira mana yang akan lebih mudah dicarikan inovasi prosesnya. Nah proses pun juga ada beberapa klasifikasi berdasarkan hubungan antara proses dan produk. Kalau resiprokal, ketika ada perbaikan atau inovasi atas salah satu, maka akan terjadi inovasi pada hal yang lainnya. Ketika ada inovasi atas produk, maka proses pun juga akan berubah. Begitu pula sebaliknya. Kalau pool ini, dia itu perubahan-perubahan itu dijadikan satu. Ketika ada produk yang berubah, maka berbagai perubahan jadikan satu, nanti dipilih mana yang akan dikuatkan, kemudian mana yang prosesnya akan diganti. Kalau proses sekuensial ini berturutan, salah satu itu mendominasi. Proses sekuensial, dominasinya pada proses. Kemudian product sekuensial, berarti dominasinya pada inovasi produk. Kalau emensalisme, ini berarti ketika ada dominasi salah satu, perusahaan tersebut lebih dominan memperbaiki produknya. Maka kemungkinan prosesnya tertinggal. Perubahan cara produksinya tidak cepat. Jadi salah satu mendominasi, maka yang lainnya akan berkurang. Itu emensalisme. Kemudian unilateral tidak ada hubungannya. Inovasi atas proses juga terjadi, terlepas dari inovasi atas produk. Di sini terlihat ada yang namanya innovation gap analysis, mana yang ada perbedaan. Gap itu kan selisih. Mana yang ada perbedaan, kalau ini dalam proses perkuliahan. Kita lihat, di sini kan ada harapan mahasiswa. Mahasiswa punya harapan, mahasiswa dari harapan itu punya spesifikasi apa yang diinginkan. Lantas, ini ada gap dengan apa yang sudah dicanangkan oleh kampus. Kampus kan sudah punya kurikulum, sudah punya mata kuliah. Nah, ini gap pertama ini. Mahasiswa pengennya kalau kuliah di jurusan manajemen itu seperti ini. Ternyata kurikulumnya agak beda. Ada perbedaan keinginan sebagai gap yang pertama. Dan gap yang kedua, ini ada spesifikasi atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi dalam hal ini kampus dibandingkan dengan interpretasi oleh ketua program studi. Nah, ini gap kedua. Gap ketiga, spesifikasi, misalkan organisasi menyatakan ada perkulian A, B, C, D, sampai Z. Kemudian masing-masing perkulian ada capaian belajar. Nah, ternyata ketika pelaksanaan perkuliahan tidak sepenuhnya mengikuti ini. Ada perbedaan praktek atau ada perbedaan sudut pandang. Ini gap ketiga. Gap keempat, ini perspektif pandangan orang terhadap proses belajarnya atau pandang orang terhadap universitas tersebut dibandingkan dengan apa yang dikuliahkan. Maka ini jadi gap keempat. Ini dalam proses perguruan tinggi. Tapi nanti dalam proses produksi di perusahaan tentunya akan banyak gap-gap seperti itu. Dan ini ada IFQM model. Ini model quality management. Jadi ketika kita mengembangkan proses, memperbaiki proses, itu sumbernya dari mana? Kita kok bisa membuat proses yang lebih baik? Ada yang menyatakan, misalkan ada yang namanya total quality management. Total quality management itu berarti semua pihak bertanggung jawab atas peningkatan kualitas, baik produk maupun prosesnya. Ketika misalkan ada seorang satwa melihat ada yang tidak benar prosesnya, seharusnya ketika seorang tamu itu masuk, terlalu lama kalau harus lapor satu-satu. Cukup salah satu rombongan saja yang melaporkan, nanti sisa rombongannya cukup langsung masuk saja. Misalkan seperti itu, nanti satpam tersebut akan melaporkan keatasnya dan nanti proses dirubah. Jadi siapapun dalam perusahaan itu harus bertanggung jawab atas peningkatan kualitas, peningkatan perbaikan proses. Itu total quality management. Di situ ada konsep quality circle, itu nanti dibuat perwakilan dari masing-masing divisi di perusahaan, nanti mereka berembuk untuk memperbaiki kualitas produk, kualitas proses. Kemudian ada lagi yang menggunakan model IFQM ini, ini model yang digunakan sebagai standar untuk pemberian penghargaan di Eropa. Anda bisa lihat kepemimpinan itu penting, yang dipimpin apa? Yang dipimpin itu orangnya, kebijakan, dan kerjasama-kerjasama ini menuju pada proses. Jadi dia leadership ini menjadi enabler, menjadi suatu faktor yang memungkinkan terjadinya perbaikan proses. Kemudian hasilnya akan menuju pada pencapaian key performance results, hasil kinerja yang utama. Kemudian di sini ada hasil yang dilihat dari faktor manusia, faktor kepuasan konsumen, faktor manfaat bagi masyarakat. Kalau key performance results atau kinerja utama yang ingin dicapai tidak tercapai, maka akan ada proses review, evaluasi, nanti akan ada pembelajaran dari situ, dan ada inovasi agar capian ini bisa terwujud. Ada innovation and learning. Kembali lagi juga nanti ke kanan juga. Ini EFGM tadi itu bisa juga di-expand, tidak hanya di dalam perusahaan, diperluas ke supplier maupun ke penjualnya, ke retailernya. Ini namanya supply chain ini semuanya. Ada pengaturan dari supplier, penyediaan bahan baku, kemudian ke perusahaannya, ke perusahaan yang memediasi, dalam hal ini grocer misalnya, kemudian ke toko-tokonya, ke retailer sampai ke customer. Nah, proses yang Anda lihat sebelumnya ini bisa juga diterapkan kepada keseluruhan supply chain-nya. Konsep yang terakhir yang dijelaskan adalah lean innovation. Lean innovation ini sistem operasi atau proses yang sifatnya ramping. Kalau di manusia ada yang gemuk, ada yang ramping gitu kan, gemuk karena banyak lemak misalnya. Nah, di perusahaan juga gitu. Ternyata lemak di perusahaan itu berupa proses-proses yang tidak diperlukan. Kenapa kok harus minta persetujuan dari atasan untuk setiap batch produk yang dibuat? Padahal sudah ada sistem informasi. Atau misalkan pewenang itu diberikan pada tingkat yang lebih rendah, biar prosesnya lebih cepat misalkan. Atau dalam produksi suatu barang, ternyata banyak bekas-bekas buangan barang yang tidak terpakai langsung dibuang begitu saja. Maka ternyata barang itu bisa didaur ulang, digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Maka prosesnya dicari dulu nilai tambah yang diberikan oleh suatu proses, kemudian dipetakan prosesnya, dan dipetakan nilai tambah masing-masing proses, kemudian diperbaiki, kemudian dijalankan, dan baru dia mencari penyempurnaan. Sehingga intinya, yang penting itu perusahaan jalan dulu, proses produksi jalan dulu, nanti ketika ada perbaikan bisa dilakukan kemudian. Kalau ini terkenal dalam hal perusahaan-perusahaan software, seperti Microsoft punya produk Microsoft Office, tapi versi beta, dipersilakan untuk dicoba dulu oleh konsumen. Yang penting sudah dilaunceng dulu produknya, nanti mencari penyempurnaan, kemudian yang penting prosesnya sudah dijalankan dulu, nanti sedikit demi sedikit diperbaiki.